Terima kasih. Puncaknya saat Tom Haye melepaskan tembakan terarah dari luar kotak penalti pada menit 37, membuat Indonesia unggul 1-0. Pada babak kedua menit 55, Rizky Rido menggandakan keunggulan menjadi 2-0 berkat sundulannya yang mengarah tepat ke gawang, usai memanfaatkan umpan dari eksekusi tendangan bebas Nathan Cho Aon. Sebenar itu, Tom Haye mengatakan Mengatakan kemenangan lawan Filipina menjadi spesial karena ini merupakan gol pertamanya di hadapan lebih dari 60 ribu sporter. Kemenangan ini sekaligus memastikan skuad Garuda melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, usai menempati peringkat kedua grup F dengan 10 poin. Melaju ke babak ketiga pun membuat Indonesia masuk dalam jajaran tim nasional elit Asia. Indonesia bersama 17 tim-tim terbaik benua kuning lainnya berpeluang memperbutkan 6 tiket ke Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara mewartakan.